Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Dua pemain abroad squad Garuda yakni Witan Sulaman, AS Trencin, dan Egi Maulana Fikri FC Sion Slatemrarski sudah dimumumkan melalui laman media sosial klub masing-masing Sementara beberapa pemain lain seperti Asnawi, Mangkualam, Ansan Gereneris, dan Sadilamhani Sabah FC, kemungkinan akan menyusul setelah dilepas klubnya Terbaru, Pratam Arhan yang saat ini memperkuat tim kasta kedua Liga Jepang Tokyo Fair Dibipastikan dilepas klubnya untuk memperkuat timnas Indonesia Kabar ini disampaikan Arhan yang berkomunikasi langsung dengan ketum PSSI Setelah bertanya kabar, Arhan menjelaskan jika sudah mendapatkan izin dari klubnya dan bisa tampil di FIFA Macedai Selanjutnya, ketum PSSI memastikan kedatangan Arhan ke Indonesia Seperti diketahui, FIFA Macedai akan dilaksanakan pada 24 dan 27 September 2022 So, pastikan kalian tetap stay tune terus di Youtube channel Gila Bola Dan jangan lupa juga klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola Terima kasih telah menonton!